Intro Militer Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan aksi pasukannya dalam menggempur posisi tentara Ukraina. Pasukan penyerang Rusia tampak meluncurkan rentekan serangan dari berbagai senjata. Rekamannya rame pedar di Telegram pada Jumat 24 Februari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan penyerang geta senen dari devisi senapan motor ketiga berjuang menembaki posisi tentara Ukraina. Beginilah potret kehidupan sehari-hari yang diwarnai perang di Swatopo Kremlinaya, area Polskanka Makinka, Bim Suravka, jelas narasi unggahan. Tampak pasukan penyerang Rusia menggunakan senapan musim, senapan laras panjang, mudalan titen atau ATPM, hingga peluncur granat RTG. Penyerangan tak dilakukan di satu sisi beberapa sudut Swatopo Kremlinaya digempur secara barbar. Tepat pada 24 Februari 2022 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer di Ukraina. Setahun kemudian perang yang merugikan tersebut belum juga meredak, bahkan sejumlah ketenangan justru makin meningkat. Rusia melaporkan 387 pesawat Ukraina 210 helikopter, 3.228 kendaraan udara tak berawak, 405 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari Kumbu KF Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, 970 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir. Total 146.820 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-366. Kedisi Kementerian Pertahanan Ukraina Terima kasih telah menonton!